Bersyukur dan terima kasih buat semua juga teman-teman media, semua sahabat-sahabat saya ini khususnya Bang Sandi Arifin juga disini yang dari awal. Jadi ini supir pribadi atau pelaku utama penggelapan dari kasusnya, ini syala FS, dua ini yang sebagai perantara, penada. Satu-satu perannya apa aja kan? Satu-satu perannya apa aja? Ya baik, ini sebagai pelaku yang juga adalah supir pribadi dari saudara Karen. Yang kedua ini, siapa yang disana? Ini Syelha dan MJ, dia sebagai perantara. Oke itu aja ya, misalkan dibawah-bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari Pores Metro Jakarta Selatan, Polsek Metropolitan Setiap Budi, akan melaksanakan press release terkait kasus penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi dengan pelapor saudara Karen Delano. Jadi, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, saudara Karendelano didampingi oleh kuasa hukumnya, saudara Sambi Arifin, membuat laporan ke Polsek Metropolitan Setiap Budi untuk melaporkan supir pribadinya berinisial FS yang melakukan penggelapan mobil atau kendaraan pribadi dari saudara Karen Delano. Ada pun tempat kejadian mobil tersebut dibawah dari salah satu apartemen di daerah Kuningan, Setiap Budi, Jakarta Selatan yang merupakan tempat tinggal saudara Karen Delano. Selanjutnya, ada lima orang yang terlibat dalam kasus penggelapan tersebut. Yakni, yang pertama adalah FS, 54 tahun, adalah supir pribadi, dan juga sebagai pelaku penggelapan. yang kedua, inisial MJ, 42 tahun, sebagai pelaku, penadahan ataupun perantara penjualan unit kendaraan. Yang ketiga, inisial H, 41 tahun, perannya adalah pelaku, penadahan ataupun perantara penjualan. selanjutnya yang keempat, inisial A, dan yang terakhir adalah inisial TZ. Dua pelaku tersebut berstatus DPO, di mana mereka berperan sebagai yang membeli ataupun juga menadah mobil Expander dengan nopol B1625 DFF milik saudara Karen Delano. Bisa dilihat di samping mobilnya. Jadi, selanjutnya, barang bukti yang diamankan, satu unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2021 dengan nopol B1625 DFF atas nama atau kepemilikan saudara Karen Delano. Juga turut diamankan uang tunai sebesar Rp900.000 sisa hasil uang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku FS atau supir. selanjutnya, diamankan juga satu unit handphone dengan SIM card atau milik supir pribadi dengan inisial FS. Dan juga yang terakhir, barang bukti yang diamankan dua buah plat nomor palsu dengan nopol F1702 JN. Kronologis, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB supir pribadi atau pelaku bernama FS melakukan penggelapan atau melarikan diri melarikan unit kendaraan milik saudara Karen Xpander dengan jenis mobil Xpander di mana FS tersebut atau pelaku baru baru bekerja selama 7 hari bersama saudara Karen Delano selanjutnya pada hari yang sama pukul sekitar pukul 16 titik 00 WIB saudara Karen Delano didampingi kuasa hukumnya saudara Sandi Arifin membuat laporan polisi setelah itu tim unit restri polsek metro setiapudi yang dipimpin oleh AKP bakhtiar melakukan penyelidikan dengan petunjuk awal adalah data pribadi yang memang sudah diketahui oleh saudara Karen Delano sehingga kami bersertat tim melakukan penusuran terhadap titik-titik yang kami duga sebagai tempat tinggal daripada saudara FS atau pelaku dari penusuran tersebut kami mendapatkan informasi bahwa saudara FS atau pelaku telah meninggalkan tempat tinggalnya selama ini yang berada di wilayah Depok dan melarikan diri ke daerah Bandung Jawa Barat Selanjutnya tim bergerak menuju ke Bandung dan kami juga di backup oleh anggota Direktorat Reserter Kriminal Umum Polda Jawa Barat sehingga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 pelaku berimisial FS dapat diamankan di salah satu food court mal yang berada di wilayah Bandung Jawa Barat dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang bersangkutan sedang makan bakso jadi yang bersangkutan refleks dan kaget juga turut menyampaikan karena yang bersangkutan kaget dapat ditemukan sampai di titik tersebut setelah itu dilakukan penyelidikan secara mendalam sehingga dilakukan pengembangan pengembangan sehingga pada tanggal 3 Oktober tim melakukan penangkapan terhadap tersangka MJ dan H yang baru saja ditampilkan selanjutnya tim mengorek keterangan dari dua pelaku tersebut yang dimana bahwa FS telah menyerahkan kendaraan tersebut dengan perantara tersangka MJ dan H unit kendaraan tersebut dikuasai dengan pelaku inisial A dan Z dari keterangan tersebut tim bergerak kembali setelah mendapatkan informasi ke daerah Balaraja di Banten di Banten berarti selanjutnya dilakukan pengembangan dapat berhasil diamankan satu unit kendaraan expander milik saudara Karen Delano sehingga berhasil ditemukan kendaraan kendaraan tersebut pada tanggal 4 Oktober berdasarkan hasil pemeriksaan dari para pelaku bahwa FS mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 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 kendaraan mirip Karen Delano sebesar 35 juta rupiah selanjutnya tersangka H mendapatkan keuntungan sebanyak 13 juta 500 rupiah untuk tersangka MJ sendiri mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta 500 rupiah ada pun 2 tersangka yang melakukan pembelian atau menadah dengan tersangka A serta tersangka TZ yang berstatus DPO kedua pelaku tersebut membeli atau bertransaksi sebesar 50 juta rupiah untuk 1 unit kendaraan expander milik saudara Karen Delano selanjutnya tersangka FS dari hasil pemeriksaan kami kenakan pasal 372 KUHP terkait penggelapan dan keempat tersangka lainnya kami kenakan pasal 372 juta 480 ayat 1 dan 2 KUHP terkait penadahan demikian kasus yang dapat kami sampaikan dan telah kami UKAP terkait laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Karen Delano setelah ini kami akan memberikan beberapa kesempatan untuk rekan media untuk menanyakan jika ada yang masih menjadi pertanyaan silahkan untuk motifnya sendiri keterangan pemeriksaan tentunya motif ekonomi karena yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebagai supir online ya namun karena yang bersangkutan tidak memiliki unit kendaraan sendiri pelaku melamar sebagai supir pribadi jadi motifnya adalah sementara ekonomi namun dengan pola yang ada dan itu masih dalam pemeriksaan intensif ya keterkaitan apakah pelaku ini sudah sering melakukan modus serupa sebelum adanya laporan polisi dari saudara Karen Delano ya mungkin itu aja ada lagi pertanyaannya terjauh ini atau dari DPO sudah dilakukan apa saja itu nanti silahkan Pak kami baik terima kasih terkait dengan upaya kita dalam rangka mengejar DPO saat ini anggota kita juga sudah kita sebar di lapangan artinya kita mohon doanya kepada teman-teman media supaya juga DPO DPO kita bisa segera ditamankan ada lagi Pak dari hasil pengembangan para para apa penada mungkin apa aja Pak yang dihasilkan yang di para penada tadi yang di orang mungkin perkembangannya seperti apa apakah mereka merupakan jaringan atau sementara ini kita masih melakukan pendalaman artinya terkait dengan peran-peran mereka terus juga terhadap pelaku-pelaku yang kita amankan tentunya masih kita melakukan pendalaman untuk karen bagaimana perasaannya bagaimana dokter bagaimana bang bersyukur sekali dan ini yang menjadi kagum buat saya karena tim kepolisian dari Polsek Metro Setiabudi cepat sekali tanggap sekali sigap sekali ini di luar dari perkiraan saya sebenarnya seperti yang pernah saya katakan sebelumnya ini pengalaman saya pertama dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua masyarakat untuk lebih berhati-hati namun saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Jakarta Selatan khususnya Polsek Metro Setiabudi buat bantuannya buat kerja kerasnya karena ya hari ini teman-teman bisa melihat sendiri mobilnya utuh walaupun saya belum lihat ya sampai dalam gimana jangan sampai setirnya hilang kemarin Pak Kapolsek juga sudah setirnya hilang tapi sekarang kita bisa lihat sama-sama mobilnya utuh baik ini menjadi pembuktian bahwa teman-teman kepolisian memang betul-betul bisa membantu kita dan sungguh saya bisa bersyukur dan terima kasih buat semua juga teman-teman media semua sahabat-sahabat saya ini khususnya Bang Sandi Arifin juga disini yang dari awalnya orang pertama yang saya telfon pagi-pagi saya isyuti pagi-pagi ambiar waktu itu dan Bang Sandi langsung bilang siap yang di kita langsung melapor kepol seks itu 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 sudah saya jelaskan jadi saya kenal bapak ini dari sahabat saya teman sekerja sebenarnya sahabat saya ini seorang fashion stylist jadi bapak ini dipakai sesekali bukan supir supir pribadi sesekali dipakai untuk pekerjaannya teman saya kalau memang lagi sibuk sekali dipanggil makanya kenapa saya bisa menerima supir ini karena dia punya apa ya kepribadian yang baik katanya jadi tidak pernah ada kasus tidak pernah ada masalah dan tentunya sahabat saya ini mau menolong saya karena kan teman-teman tahu kalau saya baru pulang dari Korea kemarin 16 hari saya di Korea waktu saya pulang supir saya yang lama mengundurkan diri sebelum saya pulang maksud saya jadi sampai di Jakarta saya cuma bilang sama manajemen saya saya butuh supir karena hari Senin saya sudah kembali ke TV nah supir inilah di hari Selasa tanggal 19 September memulai kerjanya sama saya perubahan apa maksudnya perasaan perasaan saya atau dia saya wah campur aduk capek sebenarnya saya saya capek sekali karena tidak pernah terpikirkan kalau saya harus berurusan yang cukup panjang yang membuat saya juga capek tuh maksudnya saya sebenarnya tidak mau berurusan dengan kasus seperti ini tapi mungkin dengan kejadian ini bisa jadi inspirasi kan buat semua teman-teman untuk lebih berhati-hati kalau ditanya saya ketemu Bapak ini bagaimana perasaan saya awalnya kesel memang malah sebelum ketemu saya marah tentunya tapi waktu saya ketemu wah itu campur aduk ya karena dia orang tua tua sekali bahkan jadi saya malah diingatkan saya bingung juga kemarin waktu kalau manager saya marah tapi saya duduk sebelah manager saya saya mau nangis melihat Bapak ini karena gak nyangka gitu usia kan gak panjang beliau udah tua banget gitu jadi saya ngerasa aduh saya saya cuba bertanya sama dia kenapa saya gitu dan kenapa baru sekarang gitu dia melakukan itu karena dia udah tua sekali jadi kalau ditanya saya ada kasihannya saya ada marahnya tapi ini dia pergumulan saya nih sekarang ini untuk bertanya sama diri saya dan berdoa lah karena memang saya diberikan waktu gitu untuk berpikir keputusan apa nantinya yang harus saya lakukan saya juga lagi ngobrol sama banyak teman-teman ya yang penting mudah-mudahan ini jadinya baiklah itu aja nah pertanyaannya bagus banget tadi siang saya pulang dari syuting saya kan punya karyawan seorang stylist juga dia merekomendasikan supir dari teman mamahnya kalau ditanya trauma saya ada traumanya tapi saya tadinya mau gini nanti dulu ya saya mau telepon bang Sandi masa apa kalau urusan urusan karyawan baru saya harus telepon lawyer saya ini gak lucu tapi kalau ditanya trauma sebenarnya pasti gak bohong ada traumanya karena gini saya tuh kemarin berpikir saya tuh gak mau tinggal di rumah saya mau tinggal di apartemen biar aman dan juga supaya deket sama stasiun televisi saya tapi karena saya berpikir kalau tinggal di rumah kan langsung pager keluar gitu ini tinggal di apartemen tetap juga kebobolan jadi kan sebenarnya yang saya harus introveksi adalah saya dan manajemen saya berarti kita harus buat SOP dan cara menerima karyawannya harus jauh lebih baik lagi gak bisa cuma KTP gak bisa cuma SIP ternyata ternyata harus KK harus dipotong orangnya bahkan survei dulu rumah orang itu dimana beneran gak rumahnya disana ini pengalaman besar buat saya sekarang nah tadi siang saya ditawarkan tersebut saya gak mau hidup dalam trauma sebenarnya karena saya butuh saya gak bisa kerja sendiri mbak saya percaya kalau sukses tuh gak karena sendirian saya punya tim itu karena saya percaya saya bisa jadi sekarang karena saya harus juga jadi berkah buat banyak orang nah saya mau lagi sebenarnya makanya tadi siang saya bilang oke baik coba nih kita temui mungkin bisa saya bisa punya supir lagi Kak Keran tadi kan bilang lagi bingung kedepannya mau gimana terhadap si pelaku ini apakah itu ada membuka jalur damai bagaimana Kak Keran kasih saya waktu kasih saya waktu teman-teman dari kepolisian Mbak Sedi juga bilang Kak gak perlu jawab sekarang masih ada waktu jadi nanti bapak kompol juga teman-teman kepolisian disini gak usah buru-buru udah gak apa-apa makanya saya bilang sama Bang Sedi kemarin Mbak saya berdoa dulu ya terus dia bercanda dia berdoanya 24 jam ya biar dapat jawab ya saya kasih saya waktu saya kasih waktu dia minta maaf dia minta maaf dia menunduk dia minta maaf tapi kemarin waktu dia harus kembali lagi kesel saya bilang bapak bapak harus tahu ya saya maafkan bapak ini secara pribadi tapi bapak harus terus bertanggung jawab dan melakukan proses ini biar teman-teman dari kepolisian terus melakukan proses tersebut dan bapak harus bertanggung jawab karena ini di dalam media pun juga harus bisa melihat bahwa ada bertanggung jawaban itu tersebut tersebut